Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal Namun sebelum lanjutkan untuk menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Hai Sobat Albi, punya masalah dengan kolesterol yang tinggi? Yuk simak video ini sampai habis Untuk mengetahui bagaimana cara menurunkan kolesterol Dengan tips-tips sederhana di rumah Nah, kolesterol sendiri merupakan jad yang diproduksi secara alami oleh organ hati Tetapi juga bisa ditemukan dari makanan yang berasal dari hewan Misalnya seperti susu ataupun daging Nah, kolesterol diperlukan untuk tubuh untuk membentuk sel-sel sehat Misalnya memproduksi sejumlah hormon ataupun menghasilkan vitamin D Meskipun penting bagi tubuh Tapi kolesterol ini akan mengganggu kesehatan Jika kadarnya terlalu tinggi Kolesterol yang tinggi ini biasanya tidak menimbulkan gejala Akibatnya banyak orang yang tidak sadar memiliki kadar kolesterol yang tinggi Sampai akhirnya muncul komplikasi yang serius Baru mereka menyadari bahwa mereka punya kolesterol yang tinggi Misalnya terserangnya penyakit struk ataupun jantung Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk melakukan tes darah sedini mungkin Untuk mengetahui normal atau tidaknya kolesterol dalam darah kita Untuk orang dewasa disarankan untuk melakukan pemeriksaan kolesterol setiap 4-6 tahun sekali Mulai dari usia 20 tahun Walaupun jalan mengalami kolesterol yang tinggi Pemeriksaan kolesterol pada anak juga boleh disarankan Di kisaran anak 9-11 tahun Dan dapat diulangi pada usia 17-21 tahun Tapi pada anak yang memiliki keluarga penderita diabetes ataupun kolesterol tinggi Maka pemeriksaan kolesterol disarankan pada usia 2-8 tahun Dan diulangi di usia 12-16 tahun Nah, padar kolesterol yang berlebih ini perlu ditangani Apabila dibiarkan, kolesterol akan menumpuk pada dinding pembuluh arteri Dan membentuk suatu plak Sehingga membuat arteri menyempit Dan kondisi ini disebut dengan atherosclerosis Atherosclerosis ini lama-kelamaan dapat membuat suatu aliran darah tersumbat Akibatnya menimbulkan sejumlah penyakit berbahaya Misalnya nih, penyumbatan dapat terjadi di pembuluh arteri jantung Sehingga otot jantung kurang mendapatkan nutrisi Terus bisa juga terjadinya serangan jantung Hal ini terjadi karena aliran darah ke jantung tersumbat secara total Yang selanjutnya adalah stroke Nah, ini terjadi karena ketika aliran darah ke otak tersumbat total pula Dan yang terakhir itu bisa adanya penyakit arteri perifer Nah, ini terjadi ketika aliran darah ke tungkai tersumbat juga Nah, sebelum masuk ke tahap bagaimana cara mengatasi kolesterol Kita juga harus mengetahui penyebab kolesterol tinggi itu bagaimana Agar kita bisa melakukan pencegahannya Hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat Penyakit yang didirita dan juga keturunan Nah, dari mulai gaya hidup sehat Konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak yang jenuh dapat menyebabkan kolesterol yang tinggi Contohnya nih, misalnya terlalu banyak makanan gorengan, susu full cream, fruit ayam, jeruan Nah, hal ini atau kebiasaan ini juga dapat meningkatkan kolesterol yang tinggi Kebiasaan lain yang dapat meningkatkan kadar kolesterol tinggi itu Yaitu kebiasaan kurangnya berolahraga dan merokok Seperti diketahui bahwa merokok itu memiliki banyak dampak yang tidak bagus untuk kesehatan Nah, selanjutnya dari faktor penyakit yang didirita Penyakit yang didirita misalnya obesitas atau diabetes atau hipotereoisme Ini rentan mengalami kolesterol yang tinggi Karena penyakit-penyakit tersebut terat kaitannya dengan kolesterol Bisa juga penyakit tersebut itu karena adanya kolesterol yang tinggi Nah, selanjutnya faktor keturunan Kolesterol tinggi ini dapat dipicu oleh pertumbuhan atau perubahan dari mutasi sejumlah gen Yang diturunkan dari kedua orang tua kita Nah, mutasi gen ini membuat tubuh kita ini tidak dapat membuang kolesterol dari dalam darah Namun, kolesterol tinggi akibat genetik ini lebih jarang terjadi apabila dibanding dua faktor sebelumnya Yaitu gaya hidup yang tidak sehat dan juga penyakit yang kita derita Lalu, bagaimana cara menurunkan kolesterol tinggi tersebut? Sebenarnya, hanya ada satu cara yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita Yaitu dengan menerapkannya pola hidup yang sehat Ya, hanya itu menerapkan pola hidup yang sehat Dengan misalnya kita berolahraga secara rutin atau berolahraga secara teratur Nah, olahraga secara teratur ini dapat membantu meningkatkan HDL Dan juga dapat mencegah serangan jantung Bisa dilakukan olahraga yang ringan Seperti misalnya jogging, bersepeda, berenang, senam aerobik Atau misalnya menyapu, mengepel Kurang lebih sehari itu minimal kita 30 menit itu untuk melakukan olahraga Selanjutnya, kita bisa melakukan diet yang sehat Jadi, terapkan pola makan yang sehat itu penting dilakukan untuk mempertahankan kadar kolesterol secara normal Misalnya nih, hindari memasak makanan dengan cara digoreng Jadi, alternatifnya bisa dengan direbus, dikukus, ataupun bisa dipanggang Nah, itulah cara bagaimana menurunkan kolesterol dalam darah kita Agar semakin stabil Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Agar banyak orang yang tahu bagaimana cara menurunkan kolesterol Dengan tips yang bisa dilakukan di rumah Dan juga tuliskan pesan dan kesan kalian setelah menonton video kali ini di kolom komentar Atau misalnya Rekan atau Sobat Albi tahu cara lain yang bisa atau menurunkan kolesterol tinggi seperti apa Silahkan ditulis aja di kolom komentar Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax